Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1025 Li Danue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, Ya, anak itu memang ada di istana Suanf kita sekarang. Namun, tanpa perintah dari kepala istana dan para tetua, kami tidak akan menyerahkan orang kepadamu. Ini, Zuge Hong, Zuge Yan dan yang lainnya semua tampak terkejut, jelas tidak menyangka Li Danue begitu kuat. Para murid sekte Wuhu juga terkejut. Anda harus tahu bahwa dengan status sekte Wuhu mereka saat ini di dunia seni bela diri kuno, semua sekte besar harus menghormati mereka ketika mereka melihatnya, dan mereka belum pernah melihat sekte manapun yang berani menentang mereka. Murid-murid Tian Jimen penuh dengan senyuman mengejek dan merasa bahwa istana Suanf hanya mencari kematian dengan melakukannya. Zuge Hong juga marah. Dia menggoyangkan kipas bulunya dan bertanya sambil tersenyum, Wakil Master Istana Li, apakah kamu benar-benar tidak berkencan dengan orang-orang dari istana Suanf? Pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari melakukan ini? Wajah Li Danue berubah. Dingin, penatuan Ahong mengatakan apa yang akan terjadi pada istana Suanf kita? Papa-papa? Chao Si Siang, San Mia Oling, Wang Suekin dan pengawal serta juru mudi lainnya juga melangkah maju untuk menghadapi Zuge Hong dan yang lainnya. Meskipun status istana Suanf mereka tidak setinggi Wuhu, istana Suanf mereka berada di urutan kedua setelah keberadaan delapan gerbang. Sekarang mereka telah diganggu oleh sekte Wuhu, mereka secara alami berhenti. Anda harus tahu bahwa ketika istana Suanf pernah cemerlang, itu membanjiri sekte Wuhu. Namun, karena pertempuran 20 tahun yang lalu, ada terlalu banyak korban di antara para murid istana Suanf dan kedelapan tetua terluka parah, jadi mereka menuruni bukit. Sekarang, dihancurkan oleh sekte Wuhu, mereka secara alami tidak puas. Oh, apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Zuge Mia Oling, wanita tuasu, terkikik dan bertanya. Oke, jangan berpura-pura tenang, kami tahu berapa banyak yang kamu miliki di istana Suanf. Zuge yang melambaikan tangannya dengan jijik. Zuge Hong mengangkat matanya, matanya berkedip, dan dia berkata dengan suara nyaring, Wakil kepala istana Li, jika Anda tidak mau menyerahkan orang, maka kita harus menangkap mereka dengan paksa. Semua orang dengarkan, cari saya, kita harus temukan anak itu? Ya. Murid dari sekte Wuhu dan sekte Tianji merespon dan bersiap untuk pergi. Kamu berani? Wajah lidah nyue dingin dan dia berteriak genit. Bum-bum-bum. Ribuan murid istana Suanf yang hadir juga mengeluarkan pedang panjang, pisau panjang, dan senjata lain di tangan mereka. Karena Anda istana Suanf tidak memakan atau menghukum Anda karena bersulang, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Zuge Hong mengangkat kipas bulu di tangannya, dan kemudian melambai, semuanya dengarkan, jika orang-orang dari istana Suanf berani berhenti, bunuh mereka. Tidak ada ampun. Hentikan mereka. Li dan Ngui juga memberi perintah. Segera, murid-murid Wohu men dan Tianji men bertarung dengan murid-murid istana Suanf. Di seluruh alun-alun, pedang, lampu, pedang, dan bayangan memicu pertempuran sengit. Setelah beberapa saat, banyak murid istana Suanf jatuh dalam genangan darah. Melihat adegan ini, Li dan Ngui, Chao Si Siang dan yang lainnya sangat marah hingga dada mereka naik turun. Zuge Hong, apakah kamu benar-benar ingin memprovokasi pertempuran antara istana Suanf dan sekte Wohu? Li dan Ngui berteriak. Bahkan jika perang benar-benar diprovokasi, jadi apa? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa istana Suanf Anda akan menjadi lawan dari sekte Wohu kami? Zuge Hong mencibir dan melanjutkan, juga, saya memberi Anda kesempatan sekarang, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya sendiri. Jika itu masalahnya, maka Anda harus menanggung murkatlan Wohu kami? Bajingan Li dan Ngui memarahi dan langsung menarik pedang panjang di tangannya. Dia berkata dengan keras, saudari, ikut aku dan bunuh. Suara itu tidak jatuh. Sosok Li dan Ngui melintas, dan dia menyerang Zuge Hong dan yang lainnya dengan pedangnya. Chao Si Siang, San Mia Oling, Wang Suekin dan enam master kemudi dan pelindung lainnya juga bergegas untuk membunuh masa lalu. Elder, kamu tidak membutuhkan semut ini, serahkan saja padaku. Zuge yang tersenyum dan melangkah maju untuk langsung menghadapi Li dan Ngui dan Chao Si Siang. Karena basis kultivasi Li dan Ngui adalah yang terkuat di tahap akhir alam Li Chen, dan basis kultivasi Zuge yang telah memasuki tahap awal surga dan alam manusia. Karena itu, bahkan dengan tujuh satu lawan satu, dia tidak takut sama sekali. Pada saat kelompok tujuh Li dan Ngui bergegas mendekat, seluruh tubuh Zuge yang terkejut, dan nyalaki sejati tiba-tiba bergerak. Api menyebar darinya, dan kemudian membubung ke langit, seperti letusan gunung berapi. Wuhou Kishu Perahu Jerami meminjam anak panah. Zuge yang mengangkat tangan kanannya, dan api yang melesat ke langit tiba-tiba mengembun menjadi ribuan anak panah yang menyala. Segera, tangan kanannya menunjuk ke depan. Pergi. Wuos-wos Ribuan panah api meraung pada saat yang sama, padat, dan menembak tujuh orang Li dan Ngui pada saat yang sama. Pertahanan Li dan Ngui mendengus pelan, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk melawan. Chao Si Siang, San Mia Oling, Wang Suekin, dan yang lainnya juga mencoba yang terbaik untuk melawan. Dentang-dentang Bum-bum-bum Suara tabrakan intens dan pengeboman bergema Percikan api meledak di udara, seperti kembang api Lubang terbakar di tanah Pertahanan Zugi yang terkekeh, bisakah kamu bertahan melawannya? Saat dia mengatakan itu, dia terus meningkatkan energi kemarahan api, dan semakin banyak panah api muncul di langit. Dari ribuan panah sebelumnya, itu langsung melampaui ribuan. Wuos Gelombang demi gelombang panah yang menyala, seperti hujan meteor, mereka menembak ke arah Li dan Ngui dan yang lainnya. Ah! Murid-murid yang lebih dekat dengan Li dan Ngui, Chao Si Siang dan yang lainnya menembus tubuh mereka dan jatuh langsung kegenangan darah. Li dan Ngui, Chao Si Siang dan yang lainnya juga tidak dapat melawan, dan dipaksa untuk terus mundur. Di sisi lain, Zugi Hong, Zugi Lei, Zugi Feng dan Zugi Miao berdiri di belakang untuk menonton pertunjukan, mata mereka acuh-ta'acuh, dan mata para murid Istana Suan seperti melihat sekelompok semut. Yang lain tersebar, jangan mendekat! Li dan Ngui berteriak pada para murid. Tapi sekarang... Tertawa! Tembakan panah yang menyala, menebas lengannya, dan mengeluarkan bunga darah. Ya! Li dan Ngui mengerang, rasa sakit yang membakar membuat dahinya terpana. Wakil Pales Master Li, apakah kamu baik-baik saja? Chao Si Siang bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Li dan Ngui mengertakan giginya dan berkata, Si Siang, cepat dan beritahu kepala Istana dan para tetua, Mia Oling dan aku di sini untuk menghentikan orang-orang ini. Oke! Chao Si Siang menganggup, dan pergi dari sini dalam kekacauan. Lima tetua, gadis itu berlari untuk memanggil seseorang. Zuge Lei yang tinggi dan agung menunjuk ke Chao Si Siang di kejauhan. Biarkan dia menelepon. Zuge Hong mengipasi kipas bulunya dan berkata sambil tersenyum, Aku ingin melihat apakah orang-orang seperti Dong Yor Kliuli dan Mei Laning berani menjadi musuh sekte Wuhou kita. Beraninya Istana Suanf ini menjadi musuh kita? Zuge Feng yang kurus tertawa, Begitu, gadis-gadis ini pasti akan menyerahkan anak laki-laki itu dengan patuh nanti. Tidak ada gunanya memikirkan menyinggung sekte Wuhou kita sebagai seorang anak? Tentu saja, Istana Suanf, ya, apakah itu juga layak dibandingkan dengan sekte Wuhou kita? Zuge Miao menjawab dengan bercanda. Pada saat ini, karena keperdian Chao Si Siang, tekanan pada enam orang Li dan Nui meningkat sedikit. Keenam orang terluka, tetapi semua orang masih mendukung. Letnan Pals Master Li, apakah kamu hanya memiliki kemampuan ini? Zuge yang mencibir berulang kali, itu terlalu lemah, hanya mengandalkan kekuatan ini. Kamu berani meneriaki klan Wuhou kami, itu benar-benar di luar kekuatanmu sendiri. Bab 1026 Suara itu tidak jatuh. Zuge yang mengulurkan tangannya, terus-menerus memadatkan energi api yang sebenarnya. Api mengembun dan dikompres dengan panik, membentuk bola api besar di depannya. Wuhou Kisho Membakar Sinye Dengan teriakan keras, Zuge yang mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Wah! Gelombang api seluas 100 meter bergegas menuju Li Danui dan enam orang. Gelombang api melonjak, dan tanah dengan radius beberapa ratus meter langsung terbakar menjadi gelap gulita. Ah! Banyak murid istana Suanf dibakar sampai mati sebelum mereka bisa membela diri. Li Danui dan San Miao Ling berkumpul bersama untuk mempertahankan perisai mereka, dan kemudian dengan cepat mundur. Tetapi meskipun mereka mundur dari tanah yang tertutup api, banyak tempat di tubuh mereka yang terbakar. Haha, cukup cepat untuk mundur. Zuge yang tersenyum main-main, dan kemudian melambai lagi dengan satu tangan. Kereta api Dalam sekejap, api mengembun menjadi ribuan kereta roda empat, seperti kereta yang digunakan dalam pertempuran kuno. Terlebih lagi, di atas kereta api berdiri para prajurit yang dibentuk oleh api, yang tampak megah. Bunuh Zuge yang mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Gemuruh Bumi berguncang, dan ribuan kereta api yang menyala menabrak Li Danui dan San Miao Ling seperti banteng. Ledakan Ketika gelombang pertama kereta api menghantam, salah satu pemilik kemudi tidak bisa menahan dan langsung tersingkir. Juru mudi itu langsung terlempar puluhan meter jauhnya, jatuh ke tanah, muntah darah, dan benar-benar kehilangan efektivitas tempurnya. Lalu Bang-bang-bang Tabakan lain terdengar Ah Uh Beberapa pemilik kemudi dan penjaga juga tersingkir. Sue Kin, Ling Shuang, Hai Tang Li Danui merasa hatinya berdarah ketika dia melihat saudara perempuannya semua terlempar. Bajingan Aku bodoh padamu Li Danui meraung, memegang pedang panjang, dan bergegas menuju Zuge yang tanpa takut mati. Murid-murid istana Suanf lainnya juga melancarkan serangan untuk membunuh. Untuk sementara waktu, pertempuran sengit pecah di alun-alun puncak Suanf dan langit menjadi gelap. Pada saat yang sama Di ruang bawah tanah Harvey, M.U. Erlene, Ren Shuihan dan yang lainnya sedang duduk di tanah berkultivasi, dan lampu-lampu indah berkedip pada semua orang, menerangi seluruh ruang rahasia. Namun, pada saat ini, kepala istana Dongyork Liuli, penatua ke-6 Feng Xinan, penatua ke-7 Zhao Baikyo, dan penatua ke-8 Wang Chunzu membuka mata mereka terlebih dahulu. Sungguh menakjubkan, saya tidak berharap ini menjadi sutra hati wanita misterius sembilan surga, yang lengkap. Saya akhirnya melewati ambang Lichen Realm, dan basis kultivasi saya menerobos ke surga dan alam manusia. Wang Chunzu tidak bisa membantu tetapi berseru, wajahnya penuh kegembiraan. Benarkah? Zhao Baikyo berkata dengan ekspresi terkejut, kultifasiku juga telah menembus alam surga dan manusia. Kakak senior ke-6, bagaimana denganmu? Ya, kakak senior 6, apakah kamu sudah menerobos? Wang Chunzu dan Zhao Baikyo memandang Feng Xinan. Sudut mulut Feng Xinan naik sedikit, seperti Anda, kultivasi saya juga telah menembus ke alam surga dan manusia. Bagus? Hebat? Zhao Baikyo dan Wang Chunzu mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Liu Li, bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah menerobos? Ya, Liu Li, kenapa kamu linglung? Bicara. Feng Xinan, Zhao Baikyo dan Wang Chunzu semua memandang Dong Yor Kliuli. Dong Yor Kliuli menelan tenggorokannya dan berkata dengan suara gemetar, Aku, aku juga telah menembus alam surga dan manusia. Bagus sekali. Feng Xinan menepuk pundak Dong Yor Kliuli dan berkata dengan gembira, Dengan cara ini, istana suanf kita akan sekarang ada empat ahli lagi di alam surga dan kemanusiaan. Jika anak ini tidak membantu kita menyelesaikan pikiran kita, Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menerobosnya. Ke alam surga dan kemanusiaan begitu cepat. Kata Zhao Baikyo dengan emosi. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia memandang Harvey yang sedang berkultivasi. Ya, saya tidak punya harapan, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah anak ini menyelesaikan metode mental, Saya merasa jauh lebih lancar ketika saya berlatih. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Saya percaya itu jika saya terus berkultivasi. Kultivasi saya dapat terus meningkat. Wang Chun Su juga mengambil kalimat itu. Dong Yor Kliuli menatap kosong ke arah Harvey, dan berkata, Saya merasa malu untuk berpikir bahwa lima hari yang lalu, istana suanf kami berteriak padanya untuk membunuhnya. Ya, mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Feng Zinan memandang Harvey dan berkata, Kita harus berterima kasih kepada anak ini, dia memberi kita kebaikan yang luar biasa ini. Ya. Dong Yor Kliuli mengangguk penuh semangat. Apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, tetua ketiga Yun Guswe, tetua keempat Mei Lanying, dan tetua kelima Li Ruohua semua berdiri. Namun, setelah mengamati untuk sementara waktu, mata Yun Guswe berbinar, dan dia berkata dengan terkejut, Kalian semua menerobos? Ya, kakak ketiga, basis kultivasi kami telah menembus ke tahap awal surga dan alam manusia. Feng Zinan menjawab sambil tersenyum setelah menyelesaikan kalimat, dia bertanya, Ngomong-ngomong, kakak perempuan senior ketiga, keempat, dan kelima, apakah Anda telah membuat terobosan dalam kultivasi Anda? Yun Guswe tersenyum ringan dan menjawab, setelah bertahun-tahun, kultivasi saya akhirnya bangkit kembali. Satu langkah, basis kultivasi akhirnya memasuki tahap tengah dari alam surga Widao. Basis kultivasi saya telah memasuki tahap tengah dari alam manusia surga Widao. Aku juga. Mei Lanying dan Li Ruohua keduanya tersenyum dan melanjutkan. Selamat kepada tiga tetua. Selamat kepada tiga kakak perempuan senior. Dong Yor Kliuli dan Feng Zinan tertegun sejenak, lalu sedikit membungkuk. Yun Guswe melambaikan tangannya, memandang Harvey, dan berkata, semua ini adalah pujian dari anak ini. Jika bukan karena dia membantu kami menyelesaikan metode mental, kultivasi kami tidak akan begitu mulus. Dan kami basis kultivasi berpikir ini akan memakan waktu lama untuk menerobos. Semua orang memandang Harvey dengan hormat dan rasa terima kasih di mata mereka. Orangtuaku terkutuk. Jika aku benar-benar membunuh anak ini beberapa hari yang lalu, aku khawatir aku akan memotong kesempatan ini untuk istana Suanf kita. Mei Lanying menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Kakak senior keempat, jangan salahkan dirimu lagi. Kamu harus menunggu anak ini bangun dari meditasi dan kemudian meminta maaf padanya dengan benar. Kata Li Ruohua. Begitu suara Li Ruohua jatuh, tetua pertama Ren Shuihan dan tetua kedua Hiki Nyao juga terbangun dari trans. Kakak senior, kakak senior kedua, kamu sudah bangun? Yun Gusui dan Mei Lanying bergegas menemui mereka. Ren Shuihan bangkit dan melirik semua orang, dan tersenyum. Melihat bahwa kultifasi Anda telah menembus, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa sutra hati sembilan gadis surgawi yang mendalam benar-benar telah selesai. Bagus, saya ingin menggunakan tidak lama lagi, istana Suanf kita akan bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Hiki Nyao juga tertawa bahagia. Kakak senior, kakak senior kedua, apakah kamu juga berhasil menembus kultifasimu? Yun Gusui bertanya dengan cepat. Itu benar. Ren Shuihan mengangguk ringan, saya pikir saya tidak akan pernah bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hari ini, saya akhirnya melewati ambang nirvana dan melangkah ke samsara. Melewati ambang alam surgawi dao dan melangkah ke alam nirvana. Hiki Nyao juga tersenyum dan melanjutkan. Mendengar kata-kata keduanya, Yun Gusui dan yang lainnya bergidik. Meskipun tingkat kultifasi Ren Shuihan dan Hiki Nyao hanya naik satu langkah, tetapi satu telah melangkah ke alam nirvana dan yang lainnya telah melangkah ke alam reinkarnasi, yang merupakan lompatan kualitatif. Anda harus tahu bahwa bahkan penatua agung sekte Wuhou hanya ada di alam reinkarnasi. Selamat kepada kakak senior dan kakak senior kedua karena telah naik ke level selanjutnya. Yun Gusui dan yang lainnya semua membungkuk dengan ekspresi hormat. Bab 1027 Pada saat ini, Harvey Chang menghela nafas, membuka matanya, dan senyum masa muncul di sudut mulutnya. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia menyentuh ambang tahap selanjutnya dari lecian realm, dia masih gagal untuk menerobos. Namun, begitu Harvey membuka matanya, dia melihat Ren Shuihan, Hiki Nyao dan yang lainnya menatapnya dengan mata cerah, seolah melihat harta karun. Harvey berdiri, tersenyum canggung, dan bertanya, bagaimana, apakah, sutra hati wanita misterius sembilan surga, yang lengkap itu? Tuan Yor, terimalah pemujaan kami. Ren Shuihan memimpin untuk menemuinya, dan kemudian bergerak ke arah Harvey, Harvey membungkuk dalam-dalam. Hiki Nyao dan Yun Gusui juga datang dan membungkuk pada Harvey. Apa yang kamu lakukan? Harvey tersenyum tak berdaya, kalian semua adalah seniorku, kamu tunduk padaku, aku tidak tahan. Ren Shuihan menegakkan tubuh, tersenyum ramah, dan berkata, Tuan Yor, kamu tidak tidak peduli dengan masa lalu, untuk membantu kami melengkapi keterampilan mental kami, tetapi dermawan besar kami dari Istana Swan secara alami dapat membayar ibadah kami. Yun Gusui juga tersenyum dan memandang Harvey dan mengangguk. Jika dikatakan bahwa mereka sopan satu sama lain sebelumnya, itu hanya karena latar belakang Harvey yang kuat, tetapi sekarang, mereka berterima kasih dan dihormati satu sama lain. Harvey melirik semua orang dan berkata, Saya merasa beberapa dari Anda memiliki banyak aura. Mungkinkah beberapa dari Anda telah menembus kultivasi Anda? Tidak beberapa, tapi semua. Ren Shuihan tersenyum, dia tersenyum, kultivasi kami sembilan telah meningkat ke tingkat yang baru. Apa? Harvey terkejut, kalian semua menerobos? Ren Shuihan mengangguk. Harvey melirik sutra hati Jiutian Swan di langit-langit dan berkata, Metode mental ini benar-benar mendominasi. Saya baru saja menyelesaikannya, tetapi saya tidak berharap Anda menerobos. Ren Shuihan menjelaskan, Metode pikiran ini diturunkan oleh pendiri sekte, dan itu juga merupakan harta dari sekte Istana Swan kami, jadi secara alami sangat kuat. Namun, alasan mengapa kami dapat menerobos terutama karena kultivasi kami sembilan hanya selangkah lagi dari alam berikutnya. Sekarang, setelah metode pikiran ini dilengkapi oleh Anda, Tuan York, latihan kami menjadi jauh lebih lancar, sehingga kami dapat menerobos ke alam berikutnya dalam sekali jalan. Begitulah. Harvey tiba-tiba mengangguk, tersenyum pahit, dan berkata, Sayang sekali basis kultivasi saya gagal menerobos. Tuan York, ini tidak disayangkan. Ren Shuihan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak boleh terburu-buru untuk sukses di sepanjang jalan, kamu harus melanjutkan langkah demi langkah. Selain itu, menurut pendapat saya, Tuan York, latihan yang Anda latih jauh lebih kuat daripada sutra hati wanita misterius sembilan surga. Jika tidak, Tuan York, bagaimana Anda bisa mengandalkan kultivasi Anda di tahap tengah alam lichen untuk bersaing dengan tiga pejuang surga dan alam manusia pada saat yang bersamaan? Mei Lanying, Li Ruohua, dan Feng Xinan semuanya bermain melawan Harvey, jadi mereka sangat tersentuh. Mereka belum pernah melihat generasi muda seperti itu melawan langit. Penatua Ren, izinkan saya mengatakan ini, saya juga tahu kultivasi itu. Mendesak. Tidak boleh. York. Harvey menggaruk kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun. Dia sudah terbiasa, jadi dia hanya sedikit tidak berdaya. Tuan York, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda dan saudara Anda. Pada. Saat ini, Mei Lanying datang dan membungku ke arah Harvey lagi, wajahnya penuh permintaan maaf. Harvey menatap Mei Lanying dengan tenang dan berkata, Penatua Mei, saya menerima permintaan maaf Anda. Setelah semua kau menyakiti saudaraku, aku membencimu. Namun, karena kamu juga terluka olehku, itu saja. Terima kasih, Tuan York, atas pengampunan Anda. Mata Mei Lanying memerah karena rasa terima kasih. Harvey menghela nafas pelan dan tahu bahwa Mei Lanying benar-benar tahu itu salah, jadi tidak baik untuk mengatakan lebih banyak. Apalagi Swordmark dan Crazy Blade sangat perlu di asah. Harvey tidak peduli lagi dengan kesalahan Mei Lanying, dan kemudian berbalik untuk melihat M.U. E.R. Lanying bertanya-tanya, mengapa E.R. Lanying belum bangun dari meditasi? Ren Shuihan dan yang lainnya juga memandang M.U. E.R. Lanying. Pada saat ini, M.U. E.R. Lanying sedang duduk bersila di tanah dengan kain kafan putih murni yang menutupi tubuhnya dan lingkaran cahaya putih mengembun di sekitar tubuhnya dalam keadaan mendalam dan misterius. H.U. Wajah Harvey berubah, aku tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang aku melihat bahwa tingkat kultifasi Dirge benar-benar telah menembus. Ini memang terobosan. Ren Shuihan menganggup, ini adalah kultifasi gadis itu sebelumnya hanya di tahap tengah dari alam siantian, tetapi sekarang dia telah menembus ke tahap akhir dari alam siantian. Terlebih lagi, gadis ini telah sepenuhnya menguasai Sutra Hati Wanita Misterius Sembilan Surga dan telah berkultifasi ke tingkat pertama Sutra Hati. Kultifasi gadis ini Wai telah menembus, tapi mengapa dia tidak berhenti? Yun Gusui bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah dia masih bisa menerobos? Mei Lanying bertanya dengan heran. Suara itu baru saja jatuh. Saya melihat ada lingkaran orangnya lain di atas lingkaran putih di sekitar tubuh M.U. Erlene dan aura yang menyebar dari tubuhnya juga meningkat beberapa kali. Terobosan, kultifasi gadis ini telah menembus kesempurnaan besar bawaan. Yun Gusui tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak hanya kultifasinya yang berhasil, tetapi dia sekarang telah mulai mengkultifasi tingkat kedua pikirannya. Hiki Nyaun juga menjawab. Lantai 2. Liru Hoa terkejut, bagaimana bisa begitu cepat? Bukankah gadis ini baru saja mulai mengolah sutra hati gadis misterius 9 surga? Ren Shuihan berkata dengan emosi, sepertinya ini adalah tubuh, Suan King. Manfaat yang dibawanya? Tapi bukankah, tubuh Suan King, gadis ini hancur? Mei Lanying bertanya dengan ekspresi bingung. Ren Shuihan menjawab, menurut situasi saat ini, tubuh Suan King, gadis ini belum dihancurkan. Jika benar-benar hancur, kecepatan kultifasinya tidak akan begitu cepat, dan tidak mungkin secepat itu. Saya telah berkultifasi untuk tingkat pikiran yang kedua. Jadi sekarang sepertinya kita semua salah paham sebelumnya, berpikir bahwa menghancurkan tubuh akan menghancurkan, tubuh Suan King, tapi ternyata tidak. Hiki Nyao, Yun Gusui dan yang lainnya mereka saling memandang dan tersenyum pahit, hanya untuk menyadari bahwa pikiran mereka sebelumnya salah. Bagaimana situasinya? Mengapa kamu masih menerobos? Harvey berteriak keheranan. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa tingkat kultifasi M.U. Erlene saat ini telah melewati ambang batas bawaan dan melangkah ke alam Yuanyuan. Ren Shuihan dan yang lainnya juga tercengang, tidak bisa berkata-kata. M.U. Erlene awalnya hanya berkultifasi di tahap tengah ranah Siantian, tetapi sekarang dia telah meningkatkan tiga ranah berturut-turut, mencapai ranah kultifasi di tahap awal ranah Yuanyuan. Namun, setelah beberapa saat, tingkat kultifasi M.U. Erlene menerobos lagi, langsung dari tahap awal dinasti Yuan ke tahap tengah dinasti Yuan, dan kemudian ke tahap selanjutnya dari dinasti Yuan. Semua orang yang hadir benar-benar lamban, tidak ada baiknya mengetahui apa yang harus dikatakan. Menerobos lima alam berturut-turut tidak pernah terdengar. Namun, setelah kultifasi M.U. Erlene menerobos ke alam Guiyuan, dia tidak terus membaik. Energi menyebalkan yang menyelimutinya dan dua lingkaran cahaya di sekitarnya juga menghilang. Kemudian, M.U. Erlene juga membuka matanya. Ketika melihat Harvey, Ren Shuihan dan yang lainnya menatapnya, M.U. Erlene berkata dengan aneh, mengapa kalian semua menatapku seperti ini? Harvey bergegas, melihat ke atas dan ke bawah ke Erlene, dan bertanya, Erlene, du anda merasa tidak nyaman di sana? Tidak, saya merasa seperti saya dalam kondisi yang baik sekarang, lebih baik dari sebelumnya. M.U. Erlene menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, ada apa? Harvey menarik nafas dalam-dalam, ditanyakan Erlene, apakah kamu tidak tahu apa yang baru saja terjadi? Bab 1028, aku tidak tahu, ada apa, apa yang terjadi? M.U. Erlene semakin bingung. Erlene, barusan, kultifasimu telah menembus lima kali berturut-turut, langsung dari tahap tengah alam siantian ke tahap akhir alam Guiyuan. Harvey berkata dengan kagum. Benarkah? M.U. Erlene juga ketakutan, aku, aku menerobos lima kali berturut-turut? Ren Shuihan tersenyum penuh kasih, gadis, kita semua telah melihatnya, kamu memang menerobos dari tahap tengah dari alam siantian ke alam Guiyuan yang terlambat. Ya Tuhan! Mata besar M.U. Erlene yang indah melebar, bagaimana ini bisa terjadi? Hikinyao tersenyum dan berkata, Nak, kamu telah mewarisi, Suan King, ibumu. Sembilan sutra hati gadis misterius surga secara alami adalah pengganda. Gadis, mengapa kamu tidak bergabung dengan istana gadis misterius kami? Kamu memiliki bakat yang sangat bagus, jadi kamu tidak bisa menyanyakannya. Mei Lanying tersenyum. Bergabung dengan istana Suanf saja tidak cukup, saya pikir gadis ini harus menjadi kepala istana-istana Suanf. Kata Yun Busue. Saya setuju. Dong Yor Kliuli mengangguk dan berkata, Erlene tidak hanya mewarisi, tubuh Suan King, tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa, dan lebih cocok untuk menjadi penguasa istana daripada saya. Di masa depan, di bawah kepemimpinan Erlene, kita pasti akan bisa mendapatkan kembali kita kemuliaan istana Suanf. Oleh karena itu, saya bersedia untuk turun tahta dan membiarkan yang berbudi luhur. Kata, Dong Yor Kliuli melepas cincin giyok putih di ibu jarinya dan menyerahkannya kepada MU Erlene. Ini. MU Erlene tidak mengambil kunci pas dan sedikit ragu. Meskipun dia juga ingin mewarisi posisi penguasa istana dan memimpin istana Suan. Dengan cara ini, saya akan dapat berbagi banyak hal untuk Harvey di masa depan. Namun, ketika dia berpikir bahwa jika dia adalah penguasa istana, dia akan tinggal di sini dan berpisah dari pria itu, dia tidak mau. Gadis, apakah kamu memiliki masalah? Ren Shuihan tersenyum lembut dan berkata, kekhawatiran apa yang kamu miliki, kamu dapat mengatakannya secara langsung. MU Erlene menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, Tuan Istana Dong Yor, para tetua, Anda membiarkan saya melakukannya. Penguasa Istana Suan, ya. Namun, saya tidak ingin tinggal di Istana Suan sekarang. Bagaimanapun, kekasih dan teman-teman saya berada di dunia sekuler. Jika saya harus dipisahkan dari mereka seperti ini, saya akan enggan. Jadi, jika memungkinkan, saya berharap Tuan Istana Timur akan terus menjadi Tuan Istana Istana Suan alih-alih saya dan mengendalikan Istana Suan. Ketika saya ingin kembali lagi nanti, aku akan mengambil alih Istana Suan. Bagaimana? Tentu saja. Ren Shuihan menganggup, Gadis, tidak peduli kapan kamu kembali, Istana Suan adalah rumahmu dan kamu adalah penguasa Istana Istana Suan. Terima kasih, Penatuaren atas pencapaianmu. M.U. Siangge berterima kasih padanya. Kami sudah lama di sini, ayo keluar dulu. Kata Ren Shuihan. Semua orang menganggup dan meninggalkan ruang rahasia. Namun, ketika Harvey dan yang lainnya keluar dari ruang kerja, mereka mendengar suara di luar. Banyak murid Istana Suan berlari ke arah aula utama, tampak bingung. Chao Si Siang juga baru saja kehabisan loteng. Tuan Istana, Penatua. Wajah Chao Si Siang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Si Siang, apa yang terjadi? Mengapa semua orang begitu panik? Dong Yor Kliuli dengan cepat bertanya. Ketika sekelompok murid perempuan melihat Ren Shuihan, Dong Yor Kliuli dan yang lainnya, mereka semua berlari bersama Chao Si Siang seolah-olah mereka telah melihat tulang punggungnya. Tuan Istana, Penatua, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Belum lama ini, orang-orang dari Wuhomen mendobrak gerbang gunung dan meminta kami untuk menyerahkan Tuan Yor. Wakil Tuan Istana Li tidak mau, jadi dia bertarung dengan mereka. Tidak. Sekarang adik-adik telah tewas dalam pertempuran dan wakil kepala Istana Li dan yang lainnya masih berjuang untuk mendukung mereka. Mata Chao Si Siang memerah dan dia menjawab dengan tersedat. Murid perempuan lainnya juga menangis. Mereka berpikir Istana Suan saya adalah kesemek yang lembut. Cubit saja jika Anda mau. Pergi, ayo pergi mereka. Ya. Semua orang menjawab dan kemudian mengikuti Ren Suihan menuju Aula Utama. Harvey juga mengikuti dengan cermat, alisnya berkerut, matanya berkedip dingin. Tanpa diduga, untuk menangkapnya, Wu Homan masuk ke Istana Suan untuk membunuh. Hari ini, biarkan diri Anda bertemu dengan orang-orang ini dari Sekte Wu Hau. Pada saat ini, alun-alun itu berantakan. Ada sungai darah di tanah dan ratusan mayat tergeletak. Ada orang-orang dari Sekte Wu Hau, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari Istana Suan. Patung Jiutian Suan yang berdiri di tengah alun-alun juga runtuh. Li dan Yue. San Miaoling dan enam orang lainnya terluka parah dan tubuh mereka berlumuran darah. Keenamnya memegang dada mereka, terengah-engah, menopang tubuh mereka dan tidak membiarkan diri mereka jatuh. Zuge yang berdiri di hadapannya dengan tangan di punggungnya, wajahnya penuh sarkasme dan ejekan. Zuge Hong, Zuge Lei dan yang lainnya berdiri di belakang, ekspresi mereka mati rasa, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Di mata mereka, yang lemah adalah semut dan reptil. Mereka mati ketika mereka mati, dan mereka tidak layak dikasihani dan simpati. Li dan Yue, bukankah kamu mengirim seseorang untuk memanggil seseorang? Mengapa mereka belum datang? Zuge yang dengan bercanda tersenyum, mungkinkah para penguasa istana dan para tetua dari istana Suanf MU semuanya siap menjadi kura-kura, terlepas dari itu? Hidup atau matimu? Itu benar. Tapi juga, ketika istana Suanf MU bertemu dengan sekte Wuhou kami, apalagi yang bisa kamu lakukan selain menjadi kura-kura? Hahaha, sekelompok murid sekte Wuhou dan sekte Tianji tertawa terbahak-bahak. Zuge yang tersenyum jahat dan berkata dengan keras, Saudara-saudara, setelah kita meratakan istana Suanf, kita akan mengambil semua wanita ini kembali dan menjadikan mereka istri, bagaimana dengan itu? Oke. Gadis-gadis ini sangat menawan. Dan menawan, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi istri, selir, atau pelayan. Murid-murid sekte Wuhou dan sekte Tianji saling mengucapkan kata-kata. Mata yang menatap murid-murid istana Suanf bersinar. Para murid istana Suanf berada dalam keadaan sedih dan marah, berharap mereka bisa menebas orang-orang ini dengan seribu pedang. Bajingan Li Danue meraung dan berkata dengan marah, Zuge yang, kamu harus mati. Aku harus mati? Tidak, tidak, aku pikir kamulah yang harus mati hari ini. Zuge yang menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan menuju Li Danue selangkah demi selangkah. Setelah mendekat, dia mengulurkan tangannya, mencubit dagu Li Danue, dan menghela nafas, Li Danue, aku pikir kamu sangat cantik dan tubuhmu sangat bagus, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Istanamu Tuan dan para tetua semuanya keluar, dan aku hanya bisa membunuhmu dan merangsang mereka. Lepaskan wakil kepala Istana Li. Jika kamu ingin membunuh, bunuh aku dulu. Bajingan Nak jalang Jika aku membunuhmu tentangmu. San Miaoling dan Wang Suekin meraung denit. Kenapa? Kalian semua ingin mati? Zuge yang menganggup. Oke, kalau begitu aku akan mengirim kalian berenam di jalan bersama. Setelah mengatakan itu, Zuge yang mengangkat telapak tangannya secara langsung, nyala api Zenki dimobilisasi, dan telapak tangannya mengembun. Api yang mengamuk membentuk telapak api besar seluas 100 meter. Li Danue dan San Miaoling sudah putus asa di hati mereka, tetapi selain tekad mereka, ada sedikit keengganan di mata mereka. Mereka tidak takut mati. Mereka hanya tidak ingin mati seperti ini. Mereka ingin melihat Zuge yang mati. Pergi ke neraka. Zuge yang berteriak, dan menampar Li Danue dan San Miaoling dengan satu telapak tangan. Namun, pada saat Zuge yang menampar telapak tangannya, Desir Angin kencang bertiup. Nam orang Li Danue hanya merasakan sekuntum bunga di depan mereka, dan mereka seperti melihat sesosok muncul di depan mereka.